Sosok model dan selebgram pemeran film dewasa diungkap polisi sebelas lainnya buron. Final penggerebekan rumah produksi film dewasa di Jakarta, Senin 11 September 2023 membuat heboh. Sebab ada 16 aktor dan aktris yang dilibatkan. Mereka terdiri dari model bahkan polisi mengungkap ada juga artis serta selebgram terkenal yang terlibat dalam produksi dan pemerannya. Terkait dengan 5 pelaku yang terdiri dari sutradara dan kru sudah dibekuk polisi dan diamankan. Petugas kini melakukan pengembangan penyelidikan. Selanjutnya, polisi memburu 16 aktor atau pemeran rumah produksi film porno lokal yang beroperasi di Jakarta Selatan. Setidaknya, terdapat 12 pemeran dalam film atau adegan film dewasa dimaksud. 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi kita lakukan penangkapan ungkap di seri Skimsus Polda Metro Jaya, Kombespol Adesafri Simanjontak. Menurut dia, satu pelaku yang diduga seleb sosmed dan model itu sudah diamankan. Sementara sebelah selainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan-penyelidikan selanjutnya. Kemudian ada 5 orang pemeran pria yang saat ini juga masih kita kembangkan untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut sambungnya. Dijelaskan Ade, para pemeran film dewasa itu terutama wanitanya memiliki berbagai latar belakang profesi, mulai dari artis, model hingga selebgram. Ada pun pelakunya yakni SE sudah ditangkap, sementara VV, SKE, CN, E, BLI, M, MGP, S, J, ZS, dan AB hingga kini masih diburu. Lalu ada pemeran laki-laki yakni BP, P, UR, AG, dan RA. Dari sederet nama, Siskai dan Philly Virginia diduga menjadi salah satu daftar pemeran wanita dalam film dewasa tersebut. Namun keduanya pun diduga mengisi peran dalam film dengan judul kerabat tungga. Selain Siskai dan Philly Virginia, nama artisan selebgram lainnya yang menjadi pemeran yakni SE, E, CN, BLI, ZS, M, MGP, S, AB, dan J. Rumah produksi tersebut ternyata mengawali aktivitas dengan memproduksi film bergenre horror dan komedi. Namun kurang laku sehingga memberanikan diri memproduksi film dewasa yang banyak peminatnya. Mereka bahkan bisa meraup untung hingga 500 juta rupiah per bulan. Modusnya setelah film diproduksi, mereka akan menerbitkan trailernya ke website milik mereka. Lalu untuk menjaring pelanggan, mereka akan menampilkan aplikasi berbayar. Ratusan video yang ditransmisikan ke website itu masing-masing berdurasi mulai dari 1 hingga 1,5 jam. Paket yang ditawarkan kepada member untuk pelangganan dalam website itu bervariasi. Untuk paket satu hari, member harus membayar 50 ribu rupiah, satu minggu bayar 150 ribu rupiah, satu bulan 250 ribu rupiah, dan satu tahun 500 ribu rupiah.